Intro Ikatan Apotekar Indonesia atau IAI Provinsi Bali mengelar peringatan World Pharmacist Day tahun 2022 di lapangan Renon dan Pasar. Kegiatan tersebut diisi dengan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat terkait penyakit diabetes mellitus dan TBC. Puncak peringatan World Pharmacist Day diperingati setiap 25 September. Kegiatan kali ini berkolaborasi dengan Pengurus Ikatan Apotekar Indonesia Pusat bersama Pengurus Daerah dan Provinsi dan Kabupaten Kota serta para mahasiswa dari program studi S1 Apotekar dan program profesi apotekar. Tema dari Hari Farmasi Sedunia tahun 2022 ini adalah Apotekar bersatu dalam aksi menuju dunia yang lebih sehat. Rangkaian kegiatan telah dilakukan adalah memperkuat branding ikatan apotekar. Para apotekar membuat foto edukasi yang dibagikan di media sosial masing-masing. Kedua digelar kegiatan koatisi terkait lomba batik dan lomba pakaian dinas atau pakaian kerja dari apotekar. Ketiga adalah puncak acara kegiatan, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan ini digelar secara live streaming serentak di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Pengurus Pusat Ikatan Apotekar Indonesia menyapa masing-masing pengurus daerah dan pengurus daerah melaporkan kegiatan hari farmasi sedunia di masing-masing wilayahnya. Materi edukasi yang disampaikan adalah dua penyakit yakni diabetes melitus dan kedua adalah penyakit menular yakni TBC. Sasaran edukasi ini adalah semua masyarakat digital dan khusus pada peringatan hari farmasi sedunia di lapangan Renon ini adalah masyarakat yang sedang berolahraga di acara Car Free Day. Materi komunikasi, informasi, edukasi yang dijelaskan adalah dua penyakit. Yang pertama adalah penyakit diabetes melitus, di mana penyakit itu adalah penyakit degeneratif yang mungkin relatif di usia yang menginjak 50 tahun ke atas mungkin sudah warning terhadap penyakit tersebut. Yang kedua adalah penyakit menular, yang adalah penyakit TBC. Untuk masyarakat artinya kita mengedukasi secara spontan, artinya masyarakat lebih aware, lebih paham terkait penyakit diabetes melitus dan penyakit tuberkulosis. Sementara itu Ketua PD Ikatan Apotekar Bali, Ketut Agus Adrianta mengatakan tanggal 25 September adalah pertempatan hari farmasi sedunia. Para apotekar Bali mengajak seluruh pengurus dan juga melibatkan mahasiswa serta sejawat apotekar yang ada di Provinsi Bali ikut pemberiakan dengan cara kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara langsung melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. Harapannya bahwa memang selain sebagai branding apotekar, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat sehingga bisa lebih ceras dan rasional dalam menggunakan obat-obatan sehingga nantinya tercapai masyarakat yang sehat. Kami profesi apotekar adalah profesi yang memang berperan dan juga dalam melakukan pelayanan kefarmasian terdepan dan juga bagi masyarakat lebih mencerdaskan masyarakat dalam penggunaan obat-obatan serta kegiatan ini tentu saja dititikberatkan pada bagaimana sejawat apotekar dan masyarakat ini memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi. Ikatan Apotekar Indonesia keanggotaannya terdiri dari seluruh apotekar di Indonesia. Pada setiap kabupaten kota terdapat pengurus daerah dari tingkat profesi hingga kabupaten. Tujuan organisasi ini diantaranya peningkatan kepotensi apotekar, peningkatan peran aktif apotekar dalam pengembangan IPTEC kefarmasian, dan terlibat aktif dalam memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan sertifikat kepada sejumlah partisipan dari berbagai kampus farmasi di Bali.